Berikutnya ada pertanyaan yang dikirimkan via whatsapp, kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa sahbih Ini dengan hamba Allah di Bandung Izin bertanya bang Bagaimana cara kita Supaya dapat terus melangkah ke depan Tanpa terhambat Dengan salah satu peristiwa masa lalu yang menyakitkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Salah satu kesulitan kita tidak bisa melupakan masa lalu Kenangannya Karena untuk melupakan itu harus mengingat Maka sebetulnya kita tidak perlu upaya melupakan Jangan Tapi fokus kita kepada hal-hal baru Yang nanti dengan sendirinya akan terlupakan Jadi melupakan sesuatu itu jangan mengingat-ingat Abis gimana bang pengen melupainya susah Ya susah Anda tidak mungkin bisa melupakan Karena untuk melupakan itu Anda butuh ingatan dulu Begitu balik lagi Begitu balik lagi Tidak bisa lupa-lupa Maka yuk Yang harus kita lakukan Sebetulnya biarkan Maknanya dengan baik gitu Makanya tadi saya katakan Bukan masa lalu Yang akan menjadikan kita Seperti apa di masa depan Tetapi bagaimana kita memaknai masa lalunya Jadi Abang sarankan yang pertama Maknai dengan sesuatu yang baru Mungkin itu pengalamannya mencekam Pengalamannya menyakitkan Ya selama ini maknanya seperti itu Ya sekarang kita ganti maknanya Bang saya ini banyak dosa dulu Maka saya tidak pantas menjadi Menjadi ahli syurga Misalnya gitu ya Itu maknanya salah Maknanya keliru Ketika engkau ahli maksiat Dan menuju kepada taubat Allah suka kepada orang-orang yang begini Allah itu suka kepada orang-orang yang Bertaubat Yang benar bang Iya Jadi begitu persepsinya berubah Dia melakukan tindakan yang berubah Jadi sikap tadi Maka memaknainya coba dirubah Entah beliau punya pengalaman apa di masa lalu Memaknainya yang kita Rubah Selama ini mungkin maknanya yang salah dan keliru Sehingga kalau kita bikin makna baru Maka kita akan melihat sesuatu yang Dengan pandangan yang baru Dengan pandangan yang baru Insyaallah perspektifnya baru Cara pandang kita baru Sehingga nanti pada saat kita melangkah Dengan cara pandang yang baru Tindakannya juga jadi baik Contohnya begini Bang saya trauma Gitu ya Saya dulunya pernah menikah bang dan gagal Menikah lagi yang kedua bang gagal Menikah yang ketiga bang juga gagal Aduh trauma bang Jadi anda gak mau nikah Ya trauma bang Justru maksi aja lebih mengancam loh Ya tapi gimana bang trauma Oke Masalahnya pengalaman anda yang lalu itu Dimaknai dengan traumatis Padahal trauma itu adalah ketakutan Yang ketakutan itu anda benarkan Lalu ketika anda membenarkan Tujuan anda sebetulnya pengen berhenti menikah Lalu sembunyi dengan alasan trauma Gitu Jadi sebetulnya bukan trauma yang menjadikan anda tidak mau menikah Tapi memang sebetulnya anda tidak mau menikah Lalu beralasan trauma Trauma Enggak lah bang gak dibalik begitu Saya logikanya terbalik Sebetulnya anda gak mau menikah Trauma ini alasan Kok gitu ya bang Iya Maka benahi Anda lihat bagaimana contohnya orang-orang yang baik Memaknai kehidupannya Meskipun memang masa lalunya kelam Tetapi dengan makna yang baru Cara pandangnya baru Maka kemudian Tindakannya juga bisa jadi yang baru Itu makanya Maknanya Tolong dirubah Kepada masa lalu seburuk apapun Tolong definisi kepada itu Dirubah maknanya Sehingga Baik kalau saya menemukan makna yang baru Cara pandang saya baru Justru Pengalaman trauma itu Bisa melejitkan saya Gitu Tetapi ketika maknanya masih yang lama juga Aduh dulu seandainya Aduh dulu seandainya Masih begitu-begitu saja Dan anda terpenjara disitu Gak bisa melangkah kemana-mana Tapi ketika kita ngomong Iya bang Dulu saya begitu Tapi hari ini saya kejar kekurangan saya Dulu saya begitu Tapi hari ini Banyak peluang Maka disitu Ada peluang yang menjadikan Dia memperbaiki kehidupannya Jadi nanti dia tidak lagi keingat kepada masa lalunya Bahkan ingat dengan masalah Tetapi itu jadi batu loncatan Ingatnya bukan lagi menjadi penghalang Menjadi berir Bukan Tapi ingatnya menjadi batu loncatan Kenapa? Karena memaknanya sudah berubah Insya Allah Baik abang Terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya Jadi Satu hal tadi yang sangat penting Untuk bisa melupakan masalah lalu yang menyakitkan itu Jangan diingat Jadi mungkin diabaikan Dan cara mengabaikannya Fokus dengan hal-hal yang lain Hal-hal baru Tentunya hal-hal yang berdampak Baik kepada kita semua Baik Kita lanjutkan lagi bang nanti Setelah jenda Untuk sahabat semua pasir Ketata bersama kami Di Radio Yoko Inspirasi Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya